Perkenalkan, nama saya Mulyanto, salah satu ASN di Kementerian Keuangan yang saat ini bekerja di KPPN mana. Selamat datang di Planet APBN. Kita akan bercerita tentang kinerja anggaran pendapatan belanja negara atau APBN sampai dengan April 2024. Pada sisi pendapatan negara sampai dengan April 2024 terrealisasi sebesar Rp. 924 triliun atau sebesar 33% dari target. Apabila dibandingkan dengan tahun lalu, pada periode yang sama terjadi penurunan sebesar 7,6%. Penerimaan terbesar dari penerimaan pajak sebesar Rp. 624 triliun, kemudian penerimaan PNBP sebesar Rp. 203 triliun, dan penerimaan kepabean dan cukai sebesar Rp. 95,7 triliun. Untuk belanja negara sampai dengan April 2024 terrealisasi sebesar Rp. 849,2 triliun atau sebesar 25,5% dari pagu. Belanja tahun 2024 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 2 digit yaitu 10,9% dibandingkan dengan tahun 2023. Realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp. 591,7 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp. 257,5 triliun. Mengingat kondisi realisasi penerimaan berlebih dari realisasi belanja, pada bulan 2024, APPM mengalami surplus sebesar Rp. 75,7 triliun terhadap BDP. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, kondisi preekonomian pada triwulan 1 2024 mengalami pertumbuhan dan menguat mencapai Rp. 5,11 atau mengalami kenaikan dibandingkan dengan triwulan keempat tahun 2023 sebesar Rp. 5. Hal ini menunjukkan dampak APPM sangat positif terhadap perekonomian Indonesia. Neraja perdagangan pada April 2024 melanjutkan tren positif. Ekspor negara Indonesia selama bulan April sebesar Rp. 19,62 miliar USD, sedangkan impor sebesar Rp. 16,06 miliar USD. Sehingga terdapat tren surplus neraja perdagangan Indonesia sebesar Rp. 3,56 miliar USD. Inflasi berdasarkan indeks harga konsumen pada bulan April 2024 sebesar Rp. 3,0. Menurut data BPS dan tekanan harga pangan mulai meredah apabila dibandingkan dengan bulan Maret 2024. Inflasi mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan bulan April sebesar Rp. 3,05. Indeks harga konsumen sendiri adalah indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu kelompok, barang, dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu terbentuk. Prospek perekonomian Indonesia jangka pendek tetap terjaga. Hal ini ditunjukkan dari beberapa indikator. Di antaranya Mandiri Spending Index yang menunjukkan konsumsi tetap tumbuh tinggi pada bulan April sebesar Rp. 52,0 berdasarkan sumber Mandiri Institute. Indeks keyakinan konsumen atau IKK berdasarkan sumber Bank Indonesia sebesar Rp. 127,7 naik dari bulan Maret 2024. Hal ini menunjukkan optimisme masyarakat tetap terjaga. Berdasarkan data dari Bulbang, Purchasing Manufacturer Index atau PMI Indonesia masih ekspansif sebesar Rp. 52,9. Dan konsisten ekspansi dalam kurun waktu 3 bulan berturut-turut. Berdasarkan data yang sudah ditampilkan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kinerja anggaran pendapatan belanja negara atau APBN hingga April 2024 masih terjaga baik. Terima kasih. Terima kasih.